HMI Cabang Padang menggelar kegiatan training raya tingkat nasional yang dilaksanakan selama satu minggu dimulai dari tanggal 17 hingga September di UPT Asrama Haji Padang. Selama mengikuti training, peserta akan mengikuti beberapa kegiatan antara lain, latihan KDR LK2 Cabang Padang, latihan kursus Kohati HMI Cabang Padang, dan kursus senior badan pengelola HMI tingkat nasional. Training raya tingkat nasional dibuka secara resmi oleh alumni HMI Sumatera Barat, Khairul Ikhwan. Terut dihadiri Gubernur Sumatera Barat diwakili kapit pemberdayaan pemuda dan seluruh pengurus cabang HMI se-Sumatera Barat dan sejumlah tamu undangan lainnya. Ketua Umum Cabang Padang, Nabus Fernando mengatakan, training raya bertujuan untuk membina kader HMI agar memiliki kemampuan intelektual dan tauladan yang baik. Selain itu juga menjadi spirit dalam perjuangan serta mampu memformulasikan gagasan dalam lingkup organisasi. Harapkan kepada kawan-kawan peserta yang terdiri dari 60 cabang se-Indonesia dalam agenda training raya ini, semoga bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, bisa menggunakan iklimah sebanyak-banyaknya terkait training raya padang, yang akan diagenakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 September 2022. Semoga dengan melaksanakan training raya ini, bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin kebanggaan, dan jika siapa yang akan menuruskan pada organisasi di HMI, organisasi di Kohati, organisasi di WPL. Karena sejarahnya di HMI, di generasi, perkariran, itu merupakan sebuah jantung sebuah di HMI. Maka dengan diagenakan training raya ini, kita bisa menjadi tak bisa mengulihkan bagaimana cipta-cipta HMI. Yaitu terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang berdasarkan Islam, dan bertanggung jawab atas terbinanya masyarakat adil makmur yang diberi Allah SWT. Pemateri hari ini, bagaimana bisa mempersiapkan dari pengaruh ekonomi. Karena di Sumatera Barat hari ini, kita sama-sama tahu secara data, Sumatera Barat terburuk inflasi kedua di Indonesia. Setelah Jambi, artinya inflasi terburuk di Indonesia untuk di Sumatera Barat terburuk, ini menjadi poin penting bagi adik-adik. Tapi yang ada di bahasa, untuk menyesiapkan masalah, doktrin ekonomi, doktrin usaha, bukan hanya dialektika politik, bukan dialektika pertimbangan, baik dialektika di profesional, artinya ekonomi menjadi yang penting untuk menghadapi bonus terburuk. Tim Liputan, Padang TV